Area indoor yang relatif tidak terpapar sinar matahari atau hujan atau debu, jadi dia tidak akan terlalu terlihat palsunya. Hari ini kita masuk ke bagian badan bangunan setelah, sebelumnya kita bahas kaki. Lebih spesifiknya adalah badan bangunan non-struktural. Seperti apa sih non-struktural itu? Misalnya, railing, kaca, kusen, pintu, jendela. Itu bagian-bagian bangunan yang termasuk ke kategori badan tapi non-struktural. Karena dia ada di luar sistem struktur utama kolom balok dan sifatnya sebagai closure untuk melengkapi elemen struktur yang sudah ada. Sebenarnya seperti apa sih badan bangunan non-struktural ini? Seperti berikut ini. Pertama kita masuk ke railing. Sebetulnya railing apa sih? Kalau railing itu kan dari asal katanya sebetulnya berarti pagar. Tapi kalau pagar sendiri bukan berarti pagar itu selalu di eksterior, pagar di taman. Tapi ada juga pagar di dalam ruangan. Seperti apa sih pagar di dalam ruangan? Itu untuk membatasi ruangan terutama untuk bagian-bagian yang tidak memerlukan pembatas full dinding. Jadi sifatnya sebetulnya lebih tidak seformal dinding. Dan itu bisa kita bagi berdasarkan tingginya. Misalnya yang ada di sini, ini railingnya kan bisa kita lihat cukup pendek ya. Mengingat dia fungsinya hanya pembatas antara jalur sirkulasi dengan area duduk. Dan saat kita duduk, ya tinggi kita cukup sebatas ini. Tidak ada faktor safety yang diperhatikan di sini. Jadi karena itu tidak perlu dibuat tinggi. Cukup seperlunya untuk membatasi ruang saja. Di sisi lain, ada juga railing yang memang sifatnya terkait keamanan. Misalnya railing yang ada di balkon, yang ada di teras yang level lantainya cukup signifikan bedanya. Dan railing ini dirasa perlu dipasang untuk menghindari penggunanya itu terjatuh. Jadi biasanya tinggi railing seperti itu akan dibuat lebih tinggi daripada yang ada di sini. Mungkin untuk lebih kebayangnya, saya berdiri ya biar bisa lebih kelihatan. Kenapa ini tidak bisa digunakan, tidak direkomendasikan digunakan? Untuk railing yang sifatnya untuk safety, membatas. Karena bisa kita, rekan-rekan lihat tingginya hanya segini. Ini orang masih akan bisa terjatuh kalau bercanda, dorong-dorong atau bagaimana. Jadi biasanya tingginya akan dibuat sekitar 1 sampai 1,2 meter. Itu railing yang sifatnya untuk pengaman. Jadi bedanya seperti itu ya, antara dua railing ini. Kalau kita bicara railing ya, walaupun bahasa Inggris nih railing pagar ya sebetulnya. Ini komponen yang sudah ada dari zaman dulu. Bukan berarti karena dia bahasa Inggris, tapi ini seperti reserapan atau bagian bangunan yang asing buat kita di Indonesia sini. Bangunan-bangunan tradisional pun sebetulnya sudah menggunakan railing. Dengan bahan yang tentunya lebih umum ditemukan di sini, bambu, kayu. Nah, tapi dari bahan-bahan ini memang ada keterbatasan. Terutama mengingat kita di sini daerah tropis yang sinar matahari cukup intens, kelembapan cukup tinggi juga. Jadi memang perlu treatment khusus untuk material ini. Seiring dengan perkembangan material, material lain juga banyak digunakan untuk bagian bangunan ini. Salah satunya, seperti yang dilihat di sini, baca. Itu juga banyak variannya ada yang stainless steel, ada yang di cat saja, ada juga yang memang sengaja dibuat terkesan rustic. Pilihannya sangat bermacam-macam, itu baru dari satu jenis metal. Belum lagi metal lain seperti stainless steel, atau misalnya material yang lebih baru, kayu komposit kah? Atau misalnya dari besi tulangan pun ada yang digunakan untuk railing. Yang terpenting adalah faktor keamanannya sudah cukup bisa memenuhi syarat untuk membatasi ruang, menciptakan ruang. Jadi bukan yang gampang rapuh atau tidak kokoh selama material ini di-treatment sebagaimana mestinya dengan sistem atau metode yang sebagaimana mestinya, itu seharusnya sudah cukup untuk perform di dalam suatu bangunan. Setelah masuk ke pembatas ruangan yang sifatnya parsial, hanya setengah, sekarang kita masuk ke bagian pembatas ruang atau pengisi yang lebih masif, lebih full. Di sini kita bisa terbagi dua, jadi yang solid, dinding, tertutup, dan transparan. Untuk yang transparan, bisa rekan-rekan lihat di sini, ini sistem window wall, jadi full kaca dengan framing, finishing, ini biasanya aluminium. Kenapa tidak menggunakan sistem konvensional, kalau di sini bisa dilihat kesan kaca full itu lebih bisa didapat dibanding menggunakan kusen konvensional. Dan materialnya pun sebetulnya dengan sistem ini yang lazim adalah aluminium, walaupun tidak terbatas pada material ini. Tapi yang umum dipakai adalah ini. Kemudian kalau menggunakan untuk dinding pengisi lainnya, kita juga bisa menggunakan sistem kusen biasa, seperti kusen kayu yang biasa banyak digunakan untuk ruangan yang ingin bernuansa alam, lebih hangat, beda dengan aluminium seperti ini yang kesan madarannya lebih kuat. Terkait pembatas berupa railing, ini ada alternatif bentuk lain selain planter dan selain railing tadi, yaitu dari furniture, seperti ini. Jadi kalau di sini bisa dilihat, dibuat seperti berupa meja bar dengan bar stool. Jadi kalau rekan-rekan lihat di sini tingginya pun juga sudah mendekati seperti railing ya, kira-kira. Jadi selain pembatas, dia juga fungsional. Ada fungsinya sebagai furniture, seperti di restoran outdoor ini. Berbicara mengenai pembatasan ruang, di sini kalau tadi kita bahas sudah berupa railing, sebetulnya pembatasan itu tidak melulu, harus berbentuk railing. Di sini misalnya kita bisa lihat pembatas itu bisa dilakukan dengan planter box. Jadi dengan sendirinya ruang antara sirkulasi di sini dengan kafe di dalam, sudah terbatasi dengan adanya bakta teman ini. Seperti ini. Berikutnya kita masuk ke bagian di mana dinding pengisi itu sifatnya solid. Ini salah satu contohnya. Jadi ini adalah drywall. Kenapa disebut drywall? Ini tidak menggunakan bata. Mungkin bisa ketahuan dari saat diketong. Ini seperti kita ngotok papan ya. Jadi memang sistemnya beda dengan dinding bata biasa yang lebih padat biasanya. Kalau sistem drywall ini biasanya mereka menggunakan, ada sistem yang sudah modular dan terpasang langsung. Dan lebih cocok desain untuk proyek-proyek seperti ini yang sifatnya renovasi, bukan pembangunan baru. Karena tidak menimbulkan sampah yang terlalu berlebihan. Lalu pemasangannya juga lebih mudah. Kemudian pengolahannya bisa dengan berbagai variasi. Misalnya di sini menggunakan grafis, drain out yang ditempel. Lalu di sini menggunakan panel. Ini pun masing-masing punya karakteristik atau pilihan material yang beda-beda. Grafis bisa print out, bisa juga berupa lukisan tangan, kemudian paneling pun sekarang ada berbagai pilihan dengan perkembangan material ya. bisa menggunakan HPL, bisa juga menggunakan komposit atau bahkan untuk bahan metal pun ada yang sudah langsung bisa dipasang pada dinding. Terkait finishing dinding solid. Jadi selain tadi berupa wallpaper atau print out atau paneling, di sini kita juga punya alternatif lain yaitu menggunakan green wall. bisa dilihat di sini. Jadi green wall memang ada beberapa alternatif. Green wall dengan menggunakan tanaman asli atau tanaman artificial seperti ini. Memang masing-masing punya pertimbangan dan peruntukan yang beda-beda. Biasa kalau artificial seperti ini memang tidak terlihat se-asli tanaman hidup. Tapi kalau untuk area indoor yang relatif tidak terpapar sinar matahari atau hujan atau debu. Jadi dia tidak akan terlalu terlihat palsunya. akan tetapi memang akan terlihat perbedaannya jika dibandingkan dengan tanaman hidup asli. Kemudian terkait maintenance, dia akan perbedaannya adalah paling untuk pembersihan debunya saja. Kalau sementara kalau tanaman asli, tentunya butuh maintenance perlu dipupuk, perlu disiram setiap jangka waktu tertentu. Jadi masing-masing ada prokontanya dan alasan tersendiri kenapa menggunakan pilihan tersebut. Mengenai finishing dinding, walaupun solid, tapi sebetulnya kita bisa lebih kreatif untuk menciptakan ruang yang tidak terkesan tertutup dengan menggunakan dinding solid. Salah satunya adalah dengan menggunakan cermin. Seperti kalian kan bisa lihat di sini. Jadi kalau di sini, walaupun ruangnya kecil, di sini kita menggunakan cermin. Dan kalau berbicara mengenai cermin, sebetulnya tidak melulu cermin biasa. Karena dengan perkembangan material, cermin juga ada banyak variannya. Kalau di sini, cermin digunakan cermin yang berwarna. Ini agak gold begitu ya kalau dilihat. Jadi walaupun ruangannya kecil, dengan adanya bidang-bidang cermin ini bisa terlihat lebih luas ruangannya. Jadi seperti menciptakan ilusi optik secara visual ya. Seperti ini. Jadi mengenai badan bangunan yang non struktural, sebetulnya kita tidak terbatas pada pembahasan tadi. Jadi seiring dengan berkembangan desain, badan bangunan itu ada macam-macam di luar ini. Seperti secondary skin itu pun juga seru masuk ke badan bangunan. Tapi kira-kira secara umum seperti itu. Kalau dari rekan-rekan ada komentar, ada masukan bagian mana yang kira-kira mau dibahas untuk tambahan. Bisa tinggalkan komentar di sini. Kita ketemu lagi di bagian bangunan lain dari seri Badan Bangunan.